Ya, selamat datang di Pratikum Dastel, unit 2, yaitu multiplexing dan demultiplexing. Alat-alatnya itu diantaranya ada power supply, modul frekuensi, FDM, modul TDM, jumper, ini juga kabel jumper, ada kabel probe, lalu ada multimeter digital, dan ada osiloskop digital, yaitu hantek, serta ada aplikasi dari hanteknya itu sendiri. Belum memulai praktikum, pastikan osiloskop itu sudah dikalibrasi, pertama situ caranya ini, yang bagian plusnya, yang ini, itu dicampungkan ke bagian yang kiri. Sedangkan yang minusnya, yang bagian ini, itu di sebelahnya, langkah kanan dia. Nah, maka akan menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, ini perkotakan. Nah, sesuai dengan ininya, temperedifnya itu 2ms dan 2v, jadi dia akan menghasilkan 1 kotak. Nah, itu untuk channel 2, untuk channel 1-nya, dilakukan lagi, kalibrasi lagi. Melakukan hal yang sama. Nah, maka akan dihasilkan sinyal seperti ini. Nah, dia, kotaknya kan, sama. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Jadi, harus sama, satu kotak. Oke, selanjutnya, merangkai rangkaiannya sesuai dengan di modul. apa-apa kotaknya susuai dengan di modul. untuk pertama ini kita melakukan multiplexing tdm sebelumnya dinyalakan dulu nah ini rangkaiannya nah lalu disambungkan minus dari c-proc ke grounding di taruh dulu selanjutnya adalah channel 2 nya selanjutnya di letakkan di sinyal terpilih channel pada modul atur knob amplitude dan frekuensi block sinyal pada channel 1 yang ini hingga mendapatkan 1kHz di itu frekuensi jadi menggunakan ini untuk mengukurnya nanti ether ini yang plus nya taruh di sini dan minus nya taruh di ground nah ini dia diatur sampai 1kHz ini sudah diatur kebetulan nanti bisa diubah-ubah gitu diubah-ubahnya frekuensinya tuh disini ubah nantinya itu harus 1 disitu ya karena memang cukup susah untuk mendapatkan angka 1 ya kurang lebih segitu begitu cara melihat mencari ininya melihat ininya frekuensinya lalu selanjutnya channel 1 dari probe ini dihubungkan ke tp1 sudah tp1 dihasilkan sinyal seperti gambar tersebut nah ini jika disandainya diputar-putar ini amplitudo nya dia bisa mempengaruhi itu besar kecilnya ketinggian dari sinyal itu lebarnya untuk untuk yang gambar dari tp1 yang itu selanjutnya adalah tp2 nya menggunakan channel 2 dari kabel probe maka dia akan menghasilkan gambar seperti ini ini bedanya kan ya kalau yang channel 1 itu kan 1k ya 1000 kHz 1000 Hz sedangkan yang bawah itu channel 2 400 Hz jadi keliatan perbedaannya kan dari panjang gelombang itu sendiri kerapatannya nah sedangkan yang atas itu adalah tp1 yang bawah adalah tp2 nya oke selanjutnya selanjutnya itu adalah mengatur ini sampling clock generator hingga mendapat kalau di book di modul itu hingga mendapatkan 15kHz ya nah ini sudah diatur seperti itu terus selanjutnya diambil ini channel 1 nya dihubungkan ke tp4 sedangkan yang channel 2 nya di tp5 nah berikut ini adalah hasilnya sinyalnya sinyal keluarannya dari tp4 dan 5 tp4 yang atas dan tp5 yang bawah nah kalau seandainya di pause terlihat ini mulainya dari bawah sedangkan yang tp5 itu mulainya dari atas atau sebaliknya gitu ya sesuai dengan yang ada disini clock output nya itu ada perbedaannya itu dari atas dan bawah disitu ya lalu selanjutnya lepaskan ini kedua probe ini lalu letakkan probe channel 1 ke tp3 untuk melihat hasil dari multiplexing tdm kita lihat di untag nya nah ini yang dihasilkan kita pause nah jadi kalau dilihat ini ada perbedaan kan ya jadi emang sifat tdm itu sendiri kan tadi kan beda ya dari sinyal generator channel 1 nya itu kan tadi 1000 Hz sedangkan yang channel 2 nya itu 400 Hz nah maka akan ada kan adanya perbedaan dari 2 sinyal itu sendiri kan nah dia tugasnya itu menggabungkan sinyal itu multiplexing itu menggabungkan sinyal 1 dari yang i1 tadi tuh itu dari tp1 dan tp2 yang tadi sebelumnya itu disampling secara bergantian nah berdasarkan selang waktu karena ini adalah tdm dan sebelumnya kan itu menggunakan frekuensi sampling 15 kHz kan ya nah maka kan seperti ini hasilnya untuk gambar tp3 nya silahkan digambar ini di screen source aja nah coba seandainya di putar ya kan kita coba putar sampling clock yang tadi saya akan kurangin ke belakang nah dia akan berbedakan berdasarkan selang waktu ini dibentukannya beda berdasarkan waktunya itu sendiri ya nah dari sini kalau lewasannya dikurangin kan dia nah ini berarti frekuensi samplingnya itu kan mengecil kan jadi semakin besar nih frekuensi samplingnya maka gambar dari sinyalnya pun semakin rapat dia nya samplingnya itu diambil semakin rapat karena semakin tinggi dan ini semua berdasarkan waktu selanjutnya itu adalah demultiplexing dari Tdm nah ini dicabut yang tadi prop nya lalu dirangkai ulang untuk ke demultiplexing nah ini kan tinggal ditambahin aja ke sini tdm in nah ini seperti ini terus selanjutnya hubungkan channel 1 prop ke tp7 channel 2 nya ke tp9 lalu dilihat keluarannya nah iya jadi yang rangkaian ini modul itu salah ya jadi harus ditambahkan dulu ini clock output yang disini lalu dimasukkan ke clock in yang ada pada demodulasinya nah bila sudah seperti yang tadi kan ditaruh di prop nya di tp7 tp9 untuk prop nya makanya ini yang akan dihasilkan yang tp yang channel 2 itu adalah tp9 yang hijau itu tp9 yang kuning itu tp7 lalu selanjutnya lalu selanjutnya kita melihat channel channel 1 ke ctp8 channel 2 nya ke tp10 mereka akan menghasilkan sinyal seperti ini nah dia kembali lagi menjadi satu jadi kan intinya jadi kan intinya tdm multiplexing itu kan menggabungkan sinyal ya dari banyak menjadi satu dari banyak menjadi satu tadi kan ada dua sinyal kan ya dari sinyal generator channel 1 dan channel 2 nah itu digabungkan nah sedangkan dem multiplexing itu memisahkan yang tadi tuh nah maka dia menjadi ini lagi bisa bisa lagi kan yang tadi kan yang ini kan yang 400 hertz ini yang ini yang bawah ini kan yang sat 1000 ya 1000 hertz nah itu tdm selanjutnya itu adalah multiplexing nya cfdm pertama rangkai kalian rangkai dulu sesuai dengan yang ada di modul selamat menikmati 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 ya keluaran dari sinyal generator channel 1 itu menjadi 500 hertz per 1 vpp caranya itu ceknya disini ini kan channel 1 prop dihubungkan kesini nah dan juga sinyal carrier generator channel 1 yang dibawa cabut dulu dan ini dihubungkan ke channel prop channel 2 menyalakan nah lalu hasilnya dilihat di layar aplikasi hantek di pause nah itu disitu kan kelihatan tuh amplitude nya berapa volt ya kan amplitude nya frekuensi nya untuk yang di channel 2 itu kan sinyal carrier generator nya itu diperlukan 8 kHz maka diubah sampai frekuensi nya dinaikan hingga mencapai 8 kHz ini di play dulu berapa luar berapa berapa yang dipercaya yang dipercaya itu dari terimu ini dipercaya kebuk jadi kelihatan kan ya perbedaannya dari frekuensi yang kecil tadi itu dari 200Hz hingga sampai 8000an perbedaannya seperti ini memang agak susah untuk dipasitnya itu susah jadi ambilnya segini lah ya tuh bentukannya ini kalau yang amplitude itu memengkarui panjang dari gelombangnya tinggi gelombangnya lebarnya apabila udah dicek ya semuanya ini dimatikan dulu lalu ini dicolokkan lagi ke rangkaian yang tadi dipasang lagi seperti rangkaian sebelumnya lalu selanjutnya itu kan yang di modul melihat TP1 dan TP2 untuk channel 1 itu di TP1 dan TP2 nya itu channel 2 lalu dinyalakan ini yang dihasilkan ini yang dihasilkan ya ada perubahan di iniannya ya tuh pick to picknya tadinya 1V jadi sekitar 800an lah terus pick to pick yang channel 2 nya tadinya 6V jadi 5V yang sekarang tapi frekuensinya masih sama nah selanjutnya itu kan ini sinyal dari sinyal generator itu diubah jadi 1kHz per 1VPP kelain modul dan sinyal carrier yang keduanya itu 16kHz per 6VPP nah ini kan udah saya ini kan karena sama aja caranya kayak tadi sebelumnya maka langsung aja selanjutnya itu nah cek di cek channel 1 nya di TP4 jadi disini channel 2 nya itu TP5 nya nah langsung aja dilihat dari hasilnya nah itu untuk yang tadi juga sama ya jadi kalau yang kuning itu channel 1 yang prop 1 nya sedangkan yang hijau itu channel 2 nya nah jadi yang yang kuning itu tadi channel 4 dan yang hijau ini sekarang channel 5 nah kalau yang sebelumnya berarti yang kuning itu channel 1 eh TP1 terus yang hijau itu TP TP2 nah lalu selanjutnya itu ceknya ke TP3 dan TP6 nah jadi sebenernya tuh TP5 ini itu kan sinyal carrier kan ya sinyal carrier nya ini sebenernya bentukan dari saya ini untuk modulasi eh AM DSBSC nah langsung aja ke TP3 dan TP4 TP3 itu channel 1 nya yang warna kuning TP6 yang warna hijau yang dicek di disini langsung karena ini terlihat apa ribet ya dihilangin dulu channel 2 nya digeser nah ini jadi untuk TP3 gini gambarnya nah jadi seperti ini tuh sebenernya multiplexer nya kayak gini ini kan ini kan dari sinyal gabungan dari sinyal carrier dan sinyal dari sinyal generator kan nah jadi dia akan jadi seperti ini dia dengan proses FDM jadi dalam setiap ini kan untuk frekuensi yang pertama ya tadi kan frekuensi nya sekitar 8000 untuk yang sinyal ini sinyal nah untuk yang sinyal keduanya itu lebih besar lagi kan tuh lebih besar karena dia 16000 ini dihilangkan jadi untuk yang TP6 ini gambarnya nah langsung saja nanti di cek ke TP7 nya cepet dipasang channel 1 nya ini di TP7 langsung dilihat seperti ini jadinya kalau dia terlalu ini bisa dikecil kemudian lagi nah ini TP TP7 nya jadi ini merupakan proses dari FDM itu sendiri dari frekuensi nah jadi dua sinyal sebelumnya itu merupakan sinyal AMDSBSC yaitu campuran dari sinyal data dari channel generator tadi dan juga dengan sinyal carrier block channel yang tadi lagi dengan block balance moderator pada masing-masing channel nah lalu ketika di multiplexing dia akan menghasilkan dua sinyal AMDSBSC tadi itu digabungkan menjadi satu maka dia akan menghasilkan frekuensi yang seperti ini tuh dia itu setiap kalau yang sebelumnya kan yang TDM itu kan tetap sama kan ya dari frekuensinya itu sendiri cuma bedanya di renggangan yang di waktunya itu yang di bagian X nya nah untuk yang ini tuh di bagian Y nya jadi yang beda itu atas bawah atas bawahnya nih frekuensinya nih ya kan beda-beda kan jadi multiplexer ini menggunakan block linear block linear ladder untuk menggabungkan kedua sinyal tersebut itu membuat rangkaian untuk demultiplexing nya cabut dulu channel ininya prop nya lalu dipasangkan rangkaiannya pasangkan dari carrier generator ke carrier in yang pertama yang ada di atas fdm in lalu selanjutnya yang di carrier generator ini channel keduanya dipasangkan ke carrier in yang kedua yang ada di bawah lalu selanjutnya itu kita cek dengan prop nya kan channel 1 ke tp11 lalu channel 2 di bawahnya ke tp13 jadi dia selanjutnya akan menghasilkan sinyal yang seperti ini karena ribet jadi satu-satu aja kan ini channel 1 itu merupakan tp 11 dia seperti ini gambarnya di pause kayak gini sinyal pada tp11 ini merupakan sinyal hasil percampuran antara sinyal fdm yang terlebih dahulu dilewatkan ke rangkaian bpf bpf itu berarti ini bandwidth pas filter jadi dia ditentukan kan nah untuk yang channel 1 itu dari 6 kHz sampai 12 kHz jadi dia batasannya segini jadi untuk yang diluar-luar dari situ misalnya ada yang lebih dari 12 kHz maka dia akan dibuang dibuangkan atau kurang deh kurang dari 6 kHz dia juga akan dibuang jadi yang dipakai itu cuma sampai 6 kHz sampai dengan 12 kHz untuk frekuensi yang dipakai selebihnya atau dikurang dari itu maka dibuang nah selanjutnya untuk yang channel 2 nya nah dia seperti ini dia lebih gede dari sebelumnya kan dari yang dari yang tp11 tadi nah ini untuk yang tp13 seperti ini nah sedangkan kalau dia merupakan ini pencampuran sinyal fdm bandwidth juga cuma bandwidthnya ini pakai bandwidth pas filternya itu dari 14 kHz sampai dengan 18 kHz jadi di luar dari itu maka dihilangkan sinyal-sinyalnya nah dengan sinyal carrier channel 2 ini akan menghasilkan bekal data sinyal CH1 dan CH2 yang mengandung frekuensi komponen tinggi nah ini seperti ini bentuknya lalu selanjutnya diubah cabut ini channel 1 nya ke tp12 channel 2 nya ke 14 oke dilihat oke dilihat sekarang makanya sinyal seperti ini jadi sinyal ini ditampilkan pada tp12 ini dan juga ini tp14 dan ini tp12 yang kuning tp12 nah ini semuanya ini merupakan hasil pemfilteran karena adanya blok LPF LPF itu lock pass filter jadi dia akan mengikis sinyal-sinyal rendah gitu nah dilihat dari gambarnya ini bentuknya itu tidak seperti sinyal sinusoidal yang sempurna ini merupakan salah satu kelemahan dari FDM itu sendiri dia itu sangat sulit untuk mindari cross talk jadi kalau ada frekuensi yang setara gitu maka dia akan mengganggu gitu dia akan saling mengganggu satu sama lain ketika di proses multiplexing itu jadi ini kan proses di multiplexing maka dia memisahkan dari yang tadinya satu kan jadi kembali lagi seperti semula namun sayangnya disini keburukannya di FDM nih kelemahannya jadi tidak kembali sesempurna sebelumnya nah kurang lebih itu aja berhenti pada unit 2 ini selanjutnya jika bila tidak mengerti atau kurang dipahami bisa ditanya langsung kepada asistennya terima kasih selamat menikmati terima kasih